Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Dalam rangka Rutsu Sejawa Timur, Aksi Cepat Tanggap atau ACT Madiun bekerjasama dengan pemerintah kota Madiun Serta didukung oleh beberapa pihak pada Senin pagi mengadakan pembagian 460 paket makanan yang didistribusikan untuk pekerja lepas DLH Madiun Acara ini diadakan di kawasan Sumber Wangi Jalan Pahlawan Kota Madiun Dengan membawa food truck, ACT membagikan ratusan paket makanan beserta lauk pau kepada pekerja lepas DLH Kota Madiun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Rutsu ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan stimulus, jangka pendek serta membantu masyarakat yang membutuhkan Dian Andiwi Bowo, Kepala Cambang ACT Madiun mengatakan Kedepan ACT Madiun akan mengadakan kegiatan peduli sosial lainnya Pihaknya juga mengatakan ACT akan melaksanakan operasi pangan murah dengan sasaran para anak yatim dan kaum do'afa Hal ini dilakukan dengan harapan mereka yang membutuhkan bisa terbantu serta dapat belanja dengan murah Karena ini acara Rutsu-nya ACT ya, Iman Itikutrak Hari ini kami mendistribusikan ke beberapa kota di Jawa Timur Dan Alhamdulillah di hari terakhir ini Madiun kebagian di hari terakhir Insya Allah hari ini kita akan mendistribusikan sekitar 460 paket Kerjasama dengan Pemkot Madiun yaitu dengan Dinas DLH Kita akan membagikan 460 paket ini ke pekerja-pekerja lepas ya Di setia DLH sendiri mungkin ada pekerja pasukan kuning ya istilahnya Kita akan berbagi dengan mereka Berbagi keceriaan Berbagi makanan Dan berbagi kebahagiaan Ujiannya adalah selain kita ingin memperkenalkan ACT di Madiun Kita juga disini ingin memberikan bantuan kepada pemerintah Terutama kita kerjasama dengan pemerintah Dimana masalah kelaparan ya yang saat ini mungkin di media itu sekitar 28 juta Hampir 28 juta Kita bergerjasama dengan pemerintahan kota Madiun Kita bekerjasama ini untuk memberikan stimulus Stimulus bukan jangka panjang ya, jangka pendek ya Kita bantu, untuk saat ini kita bantu di kota Madiun Kita bantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan Kita bantu dengan bantuan operasi tangan gratis Insya Allah ke depan kita tidak akan bergerak di operasi tangan gratis Insya Allah dalam hal minggu ini kita akan bergerak di operasi tangan murah Jadi nanti kita akan mengajak para-para yatim, para-para duapa atau penerima manfaat Untuk bisa belanja murah melalui program operasi pangan murah Budiono salah satu penerima manfaat tersebut mengaku bersyukur Dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan pihak ACT Kepada dirinya dan juga rekan-rekan lainnya Kami mewakili dari karyawan Mungkira Kona Madiun Mengucapkan terima kasih semua bantuannya Mudah-mudahan barokah manfaat Sangat-sangat berterima kasih bagi kami semua karyawan dia Banyak-banyak terima kasih Setelah pembagian makanan gratis Para pekerja DLH Madiun telah menikmati makanan yang dibagikan oleh pihak ACT Perlu diketahui datang ke Madiun Organisasi ACT sudah mendatangi beberapa kota di Jawa Timur Seperti Gresik, Pasuruan, Kediri Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Dari Madiun, Tim Liputan, Timur